Halo semua, ada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal disini yaitu ada sebuah soal kalikan bilangan berikut dengan 10 dan tentukan juga 1 persepuluh dari bilangan berikut ya nah disini itu kita akan menentukan terlebih dahulu bilangan tersebut yang kita kalikan dengan angka 10 ya sehingga kalau kita tulis disini yang pertama 0,74 ya dikalikan dengan 10 nah kalau kita malikan itu ada komanya ya kita tinggal geser aja ke belakang ya kalau kebagian kita gesernya ke depan sehingga kalau disini dikalikan dengan 10 berarti 1 langkah ya kalau 100 itu 2 langkah dan seterusnya nah karena ini 0,74 jadi kalau kita geser jadi 7,4 ya nah kemudian 1 persepuluhnya dari 0,74 itu kita tulis disini 0,74 ya nah ini biar mempermudah kita kita ubah menjadi pecahan sehingga disini kita tulis 1 persepuluh dikali dengan 74 per 100 ya kenapa 100? karena ini di belakang koma ada 2 angka jadi pernya 100 ya kalau 1 angka berarti dia pernya persepuluh nah setelah itu kita tinggal mengalikan saja disini 1 kali 74 adalah 74 ya kemudian 10 kali 100 itu adalah 1000 nah kalau udah seperti ini kita mudah untuk mengubah menjadi sebuah angka desimal ya 74 dibagi dengan 1000 maka kita maju ke 3 langkah dari belakang sehingga asalnya adalah 0,074 ya nah selanjutnya kita akan masuk ke nomor yang kedua disini yaitu 1,58 ya dikali dengan 10 nah ini ke belakang 1 langkah jadi 15,8 ya kemudian 10 persennya 1 persepuluhnya itu adalah 1 persepuluh dikali dengan 1,58 ya kita ubah menjadi 1 persepuluh dikali dengan 1,58 per 100 sehingga disini kita kalikan 1 kali 1 158 158 pernya ini dikalikan 10 kali 100 jadi 1000 ya sehingga kalau kita ubah menjadi bentuk desimal itu jadi 0,158 ya tiga angka dari belakang nanti di nomor yang ketiga disini yaitu 26,95 ya kalau kita kalikan dengan angka 10 maka kita hanya pindah satu langkah saja menjadi 269,5 kemudian 1 persepuluhnya ini kita kalikan kita ubah disini seperti yang yang tadi ini juga pernya adalah 100 ya kemudian kita kalikan jadi 2695 per seribu ya jadi kalau kita ubah jadi 2,695 nah itu saja yang saya sampaikan semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya terima kasih dan klik tombol loncengnya selamat menikmati